Ketika manusia mulai terlalu mementingkan diri sendiri dan mengejar keuntungan ekonomi, ada kecenderungan untuk mengabaikan nilai-nilai moral dan menjadi lebih egois. Ini terjadi karena fokus utamanya beralih pada kepentingan pribadi, seperti kemewahan, status sosial, dan keuntungan materi, daripada memikirkan dampak perbuatannya terhadap orang lain atau masyarakat. Beberapa dampak ketika seseorang mentingkan diri dan ekonomi. 1. Pengabayan terhadap nilai moral Ketika tujuan utamanya adalah keuntungan pribadi, orang seringkali melupakan pentingnya kejujuran, tanggung jawab sosial, dan empati. Misalnya, seseorang bisa saja memanipulasi informasi atau menyebarkan kebohongan dan mendapatkan keuntungan finansial. 2. Mengutamakan kompetisi daripada kolaborasi Ketika fokus pada ekonomi dan kepentingan pribadi, manusia cenderung melihat orang lain sebagai pesaing, bukan sebagai sesama manusia yang bisa diajak bekerja sama. Ini membuat hubungan sosial menjadi dingin dan penuh dengan kecemburuan serta persaingan tidak sehat. Egoisme dan ketidakpedulian terhadap orang lain Egoisme muncul saat seseorang hanya mementingkan kesejahteraan dirinya, tanpa memikirkan kesejahteraan orang lain. Misalnya, banyak yang rela merusak lingkungan atau mengambil keuntungan dari situasi sulit orang lain demi keuntungan pribadi. Konsumerisme berlebihan Fokus pada ekonomi dan materi juga membuat orang cenderung terjebak dalam gaya hidup konsumerisme berlebihan, di mana kebahagiaan diukur dari barang-barang mewah dan harta benda. Ini seringkali menyebabkan ketidakpuasan terus-menerus dan keinginan untuk selalu memiliki lebih banyak. Pengabayan nilai-nilai kemanusiaan Dalam mengejar keuntungan ekonomi, nilai-nilai seperti solidaritas, saling membantu, dan rasa keadilan sering diabaikan. Orang yang terlalu terfokus pada diri sendiri bisa tidak lagi peduli dengan ketidakadilan atau penderitaan orang lain selama kepentingannya terpenuhi. Solusi Pendidikan moral dan karakter Pentingnya menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, baik dalam keluarga maupun sekolah, untuk mencegah generasi mendatang terjebak dalam egoisme dan konsumerisme. Pengendalian diri dan kesadaran sosial Kesadaran bahwa tindakan kita memiliki dampak jangka panjang pada lingkungan sosial dan alam dapat membantu orang untuk menahan egoisme dan tetap peduli pada nilai-nilai bersama. Keseimbangan antara materi dan spiritual Penting untuk menemukan keseimbangan antara mengejar keuntungan ekonomi dan tetap memelihara nilai spiritual dan sosial. Keseimbangan ini akan membuat hidup lebih bermakna dan tidak hanya terfokus pada materi semata. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, manusia dapat menemukan cara untuk hidup yang lebih seimbang dan bermakna tanpa harus mengorbankan moralitas demi kepentingan ekonomi. Terima kasih telah menonton!